Putri Muslimah Kan ada kayak putri-putri yang lain, kenapa pilihnya Putri Muslimah? Kenapa Putri Muslimah? Karena yang baru saya tahu ini yang ada buka ajangnya kan dan audisinya di Samarinda Jadi ya saya pilih Putri Muslimah dan saya juga karena dari IAIN kan membawa nama baik IAINnya Jadi muslimah banget gitu Terus tuh ya karena itu tadi, karena Putri yang lain kan ada tuh Putri Indonesia, Putri Indonesia Karena kan saya berhijab ya, jadi saya milihnya Putri Muslimah aja Kalau misalnya saya pilih yang putri-putri lain kan takutnya ada yang gak berhijab gitu Jadi saya ada yang kayak Putri Indonesia itu ada Itu gak boleh pake jadwal? Ada yang gak boleh tuh pake hijab Bukan gak boleh, mungkin ketentuannya kan dari ajangnya Kayak Miss Indonesia kan juga gak pake jilbab gitu, pake hijab Pake Miss Grand juga tuh kan Jadi saya pilih Putri Muslimah aja Putri Muslimah aja? Gak Putri Muslimah tanpa aja Berarti Putri Muslimah tanpa aja Jangan kayak gitu Gitu mungkin kita tanya lagi nih ya Pak Selama ini mengikuti yang sudah dari SD, SMA, dan Putri Muslim yang ini dapat support dari mana gitu Support sistemnya ya? Dari yang paling-paling men-support saya itu ya mama saya Pokoknya mama saya jadi ya pas, ih aduh terharu Kan sampai berkaca matanya teman-teman Kalo sudah bilang mama saya Aduh ndak kuat Pokoknya mama saya Karena mama saya yang paling dukung saya gitu Kalo modeling apalagi dari kecil-kecil kan Mama saya terus itu ayo popi ayo mama saya semua yang dari fashionnya makeupnya semua mama saya Jadi apalagi yang pas Putri Muslimah ini Mama saya yang paling dorong ayo sudah ikut sudah itu Siapa tau ada jalanmu disitu Memang mama saya tuh sebelum-sebelumnya tuh sudah bilang Coba pang ikut itu Ikut lomba-lomba lagi nanti kalo kamu sudah umur 20an ke atas gitu Nah mama mau masukkan kamu di majalah-majalah Apa gitu kan Majalah remaja-remaja gitu Mama tuh pengen kamu tuh kayak modeling gitu Pengen lah jadi artis Pengen jadi seleb gitu kan Mama pas ada ikut kayak gini Mama tuh dukung gitu Ikut sudah naik tuh Pokoknya dari hijab saya, baju saya Semuanya mama saya yang siapkan makeup semua Itu mama saya Mama yang bantuin makeup saya gitu kan Pokoknya mama semuanya yang bantu saya itu Jadi mama tuh paling Mau ya paling mensupport saya dalam apapun itu Jadi saya paling Bapak saya juga dukung cuman ya gak terlalu banget gitu Nah pokoknya Bapak saya tuh yang penting Jangan lupa sholatmu Itu Yang paling penting Jaga etika Ahlaknya Kata mama Bapak kak Kayak gitu Dan Pokoknya sih yang paling penting mama saya Yang kedua bapak saya Adik-adik saya Dan adik saya yang paling temanin saya kan Saya minta temanin antar-antar kemana-mana Ya adik saya yang disini ada dia Ada dia disini Hahaha Jadi dia anggap aja Jadi dia anggap aja asisten saya sekarang Karena waktu dari kecil-kecil juga dia ikut gitu nah Saya umur 5 tahun Dia masih 3 tahun ikut aja terus Kalau saya foto pasti dia ikut Ada aja terus di samping saya gitu nah Mungkin mau meneruskan jejak kakaknya Enggak enggak Dia kayaknya gak ada basic disitu Dia lebih suka di arsitek sih Masiswa penyitalam? Bukan Bukan Gambar itu susah loh Iya susah Dia termasuk hebat tau Bisa gambar rumah Siapa tau kan akan datang saya punya rumah Jadi dia yang gambar Atau masnya kakak nih Iya bisa Biar gerat Hahaha Gitu biar gerat Itu juga Itu aja sih paling support itu ya mama Kedua bapak saya Adik saya Dan teman-teman saya Dan orangnya Orang yang Spesial Spesial orang spesial saya Kayak nasi goreng spesial Ada spesialnya ya Dan teman-teman Bapak ibu guru di sekolah saya tuh mendukung teman-teman kampus juga dukung semua pokoknya Apalagi saya memang sudah terlihat mungkin bagi mereka udah terlihat gitu Saya tuh suka foto suka hunting gitu kan Suka modeling gitu Jadi mereka support saya gitu Ayo Poppy maju terus maju terus pokoknya dukung Ambilkan terus yang terbaik Kalau mundur mentok nabrak ya Hahaha Jangan sampai Tapi kalau maju terus Tapi kalau masuk jurang sih kalau maju terus Bahaya juga itu mundur masuk jurang bahaya Iya Disesuaikan aja lah pokoknya Itu Jadi Keluarga adalah Hal utama dalam hidup Poppy untuk Men-support dirinya Kenapa jadi serius ya Iya Jadi ini kak Apa Aduh Nanti apa salting Wah Di beberapa hari yang lalu Kita sudah mengirimkan question box Siap Tanya apa tuh Di Instagram ya Di Instagram kita TVIN sama Rinda Tentang kakak nih Kita buka dulu ya Kenapa ini passwordnya kok gak mau Ini hape siapa sih Hape anda Oh iya hape siapa Kan hape Riza Iya Jadi pertanyaan pertama itu ada dari Asri Oktasia dia Oh Asri Katanya putri muslimah itu ngapain aja Tapi udah dijelaskan kak ya Iya Tadi kan udah saya jelaskan Selanjutnya ada pertanyaan dari yang namanya agak susah nih A-R-N-S-L-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X Beranjak lagi jadi putri hijab Tapi paling saya mengidolakan tuh ya mama saya Karena mama saya juga backgroundnya model gitu kan Tapi model mama saya tuh dari Palu, Sulawesi Tengah Di tempat kelahiran dengan mama saya waktu masih muda-muda juga SMA Jadi saya ikut disitu sih ada turunan bakat Iya ada turunan bakat dari mama saya Dan saya juga kuliah di EIN-nya aja juga karena mama saya juga Mamanya kuliah di EIN juga Iya tapi udah sarjana waktu pas saya mau masuk kuliah 2017 keman kan Mama saya baru wisuda gitu Kita kan lagi road to Winsy Apa itu? Ya Winsy, Winsy road to Winsy Iya betul Jadi mudah-mudahan cepat terealsisi Amin amin ya Allah Jadi kakaknya bisa nanti lulusnya UIN Iya mudahan aja cepat Jadi pas saya insya Allah Juli Kalau misalnya saya Juli wisuda kan Namanya wisuda UIN Uin waduh Ulusan UIN Amin Pertanyaan selanjutnya nih Dari siapa ya? Dari siapa? Dari siapa? Dari kamu? Dari siapa ya? Dari siapa ya? Ini dari yang lain dulu Oke Dia ingin bertanya nih Zakiyah PTR Ini kayaknya saya tahu orang ini ya Zakiyah Ini yang saya tahu ini Keluarga kita nih ya kawan-kawannya Keluarga kita nih Keluarga kita nih Dia bertanya Apa? Kakaknya menjawab Gitu kan? Dia bertanya kakaknya yang jawab Gitu nah Oke oke Benefit ikut putri muslimah Apa aja kak? Kepo ya ya Kepo ya Ya namanya kepo IIN TV IIN kan ya kepo Jadi benefitnya itu Ya kita dapat wawasan Pengetahuan Ilmu Cuman kalau benefitnya Kayak misalnya hadiahnya gitu Waktu pas grand final itu Saya belum tahu Dapat Uang atau apa gitu Mungkin ya pastinya ada penghargaan sih ya kan Pasti ada itu Dan juga pasti kita ya lebih dikenal banyak orang Dan nambah relasi-relasi gitu Nambah followers Instagram Teman-teman di Facebook Pokoknya di semua sosmed lah Pasti ya Lebih Mengangkat nama sih Apalagi kalau misalnya Saya dari backgroundnya IIN kan Pasti bisa juga mengangkat nama kampus Mantu banget Ya Pasti banyak itu yang follow setelah Jadi putri muslimah Iya Saya ini juga Ih kayak Nambah-nambah Ada aja terus gitu Yang follow tiap hari Wah Berarti mulai Gak kaget sih udah biasa Gajanya udah biasa Udah biasa Udah biasa Enggak Biasa Kalau saya yang ada yang follow tuh tiba-tiba gini Kan ada yang follow Wih siapa nih Daju Ya Gimana kalau kamu Gimana kalau Rizal Siapa nih Kalau saya enggak sih Enggak terlalu kepo orangnya Kalau misalnya ada yang follow ya follow Kadang saya fallback Kalau misalnya dia enggak Nggak bilang fallback sih Saya jarang mau fallback gitu Tuh Teman-teman Jarang gitu nah Maksudnya Bukan Bukannya Bukannya sombong atau apa sih Kadang-kadang kayak Google gitu kan Karena like atau apa gitu Jadi saya nggak lihat Saya juga Kalau main Instagram tuh kayak Lebih fokus bikin SG gitu Lebih fokus ke SG Kalau misalnya kayak Yang follow-follow gitu Saya enggak terlalu saya Anuh Wirokan gitu Biasa aja Cuman ya kalau misalnya Ada yang follow ya saya hargai lah Saya pasti fallback Enggak mungkin Enggak saya fallback Iya Fallback Silahkan teman-teman semuanya Kayak sombong banget Kayak harus di DM tuh Bukannya sombong ya guys Bukan gitu maksudnya Maksudnya Ada lah Iya Siapa tahu Chatnya bisa berlanjut kan Waduh Kalau cewek kan Biar Nambah teman lagi kan Nambah teman Banyak teman Banyak Banyak rejeki Banyak rejeki Tak kena maka tak sayang Waduh Prestasi tadi Oh iya prestasi Kalau prestasi akademik Jujur saya belum pernah ikut-ikut olimpiade gitu Cuman Kalau dari SD SMA SD sampai SMA Saya tuh sudah sering-sering ranking gitu Ranking 1, Ranking 2, Ranking 3 Teguan kelas lah Ya bisa dia bilang seperti itu Terus itu kalau prestasi non-akademik Ya baru ini Putri Muslim ini Non-akademiknya Kalau yang lain-lainnya sih gak ada Itu kayak Olahraga itu gak ada Yang dari SD Apa yang dari kecil itu aja sih Tadi tuh yang sudah memang sering ikut-ikut lomba Ikut-ikut lomba fashion Rata-rata fashion sih yang saya ikutin kalau lomba Kalau yang kayak yang lain-lain tuh belum pernah Itu pakai jilbab juga Iya enggak 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 Itu pas SD kan masih kecil ya Memang pas Saya juga SD sekolahnya tuh memang gak Gak berjilbab gitu Jadi Ya sudah Baru muslimah sekarang Baru yang putri muslimah baru sekarang Iya Selanjutnya Mungkin yang pertanyaan terakhir nih ya Ya Apa itu Mungkin kita tanya nih Mungkin Pertanyaannya agak susah juga nih Apakah fashion sudah menjadi interest Atau hanya coba-coba Kedepannya apakah ingin melanjutkan di bidang ini kak Berarti itu artinya kan Apakah saya tertarik dengan fashion ini kan Ya saya tertarik Sangat tertarik dengan model Dengan mengikuti model ini Karena memang saya basicnya Udah bisa modeling gitu Jadi saya Mau meneruskan bidang ini Cuman harus saya imbangi dengan kuliah Dengan kerja Jangan hanya terfokus ini aja gitu Pokoknya harus tetap bisa Memanajemen waktu lah Jadi model itu bajunya banyak ya Banyak bajunya Jadi kita harus butuh Butuh support sih Apa Butuh Endorsan gitu Yang mau Men-support Baju kita Apalagi nanti pas grand final Kan nanti kan banyak Saya banyak pake gaun nanti itu Gaun Jadi Siapa tau ada yang mau Meng-endorse saya menjadi baju Memakai baju Gaunnya Pengantinnya Buat Apa namanya Biar 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 bisa Maju nanti Di Putri Muslima grand final Ayo Bisa mungkin Siapa yang inginnya Siapa yang bisa Biar bisa mensupport saya lah Ibaratnya kayak gitu Tapi kalo misalnya Gak ada yang gak apa-apa Berarti kan dari saya sendiri Harus yang mencari Relasi yang Kenalan-kenalan Yang di bidang MUA Gitu kan Make up artis Gaun gitu Saya kira ke KUA Hampir self-focus dong Hahaha Hampir ke KUA Belum Belum Masih jauh saya mau ke KUA Itu masih jauh Masih mau Insya Allah mau lanjut S2 dulu Baru Mau lanjut S2 Jadi bertahap Iya Kalau bisa kan saya jadi guru nih Kalau bisa siapa tau Saya mau jadi dosen Mau jadi dosen Wah mau jadi dosen Iya Pengen jadi dosen Memang tertarik pendidikan ya Iya Tertarik memang karena cita-cita saya Ingin jadi dosen gitu Oh Saya kira tadi cita-cita jadi model Hahaha Enggak Itu ibaratnya itu hobi lah Hobi saya di bidang modeling gitu Tapi hobinya menghasilkan ya Beda dengan kalian yang di rumah Hobi tidur itu Oh tidak menghasilkan Iya Sayang banget loh Saya mengikuti ini tuh Jadi kayak terbuka pikiran itu Oh ternyata sayang banget Kalau misalnya Kita tuh gak Gak memanfaatkan waktu Kita masih muda ini tuh sayang banget Ternyata tuh banyak Bisa peluang-peluang Buat kita maju terus gitu Sekian video Wancara tadi ya Wancara kan Gak wancara banget sih Ngobrol-ngobrol biasa aja lah Sama Kak Popi tadi Iya Jangan lupa subscribe Channel kita TVIN Samarinda Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di TVIN Samarinda Dan media center kuat Untuk informasi-informasi Seputar Kampus IIN Samarinda Jangan lupa juga like Jika kalian menyukai video ini Comment juga Untuk kritik dan saran Yang membangun tentunya Saya Dan jangan lupa juga follow Instagram saya Rizal Underscore Huseins Dan segera juga Kak Pipo Pipop P Y P O Dable P Y P O P Agak susah ya Nanti lihat aja di bawah sini Oh iya Saya juga mau Minta dukung Eh dukung lagi Dukungannya Saya minta dukungannya Buat teman-teman semua Terutama teman-teman kampus IIN Samarinda Buat orang-orang Di Kalimantan Timur Semuanya pokoknya Yang dimanapun Kalian berada Dukung saya Dengan cara Vote Follow Instagram Putri Muslima Nusantara Kemudian cari Foto saya Poppy Safir Octavia Perwakilan Kalimantan Timur 3 Terima kasih Sub indo by broth3rmax